TNI AD dan U.S. Army melakukan latihan tempur bersama terbesar dalam sejarah. Gaurdasir ke-15 2021 Di Pustadpur Batu Raja Sumsel, Amborawang, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara. TNI AD dan U.S. Army melakukan latihan terbesar dalam sejarah kerjasama antara TNI AD dengan Angkatan Barat Amerika Serikat. Sebelum lanjut menonton channel MNPO ADDWP ini, jangan lupa silakan like, komen, dan share serta subscribe. Apapun yang Anda lakukan telah membantu tumbuh dan berkembangnya channel ini. Terima kasih. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI, Briggen TNI Tatang Subarna, tentara Amerika gelombang pertama ini untuk mengikuti latihan bersama Gaurdasir ke-15 2021. Latihan tempur ini, menurut Tatang Subarna, merupakan latihan terbesar dalam sejarah kerjasama antara TNI AD dengan Angkatan Barat Amerika Serikat. Kejarnya Sabtu 24 Juli 2021 di Palembang. Dalam pelaksanaannya nanti, latihan ini melibatkan penyelenggara dan pelaku sebanyak 2.246 personel TNI Angkatan Darat dan 2.282 personel Angkatan Darat Amerika Serikat. Dengan materi latihan, staff exercise, pilot training exercise, live fire exercise, medical exercise, dan apasion. Jadi, latihan tempur ini merupakan latihan tempur antara TNI dan tentara Amerika atau US Army terbesar sepanjang kerjasama antara kedua negara. Latihan bersama ini, menurut beli jantik di Tatang Subarna, akan digelar dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2021. Latihan digelar di 3 daerah latihan tempur, yakni Puslatpur, Batu Raja, Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Yang kedua, di pusat latihan tempur atau Puslatpur Amborawang Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dan yang ketiga, di pusat latihan tempur, Makalisung, Minahasa, Sulawesi Utara. Tujuan latihan bersama ini, untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas operasi. Saat kedatangan ratusan tentara Amerika di Palembang, protokol kesehatan COVID-19 secara ketat diberlakukan, terutama saat tentara Amerika itu tiba di Bandara Sultan Mahmud Baduddin II Palembang pada Sabtu 24 Juli 2001. Pemperlakuan ini dilaksanakan karena pada saat ini Palembang sedang berlaku PPKM Mikro yang akan diperpanjang hingga bulan Agustus mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.